Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Auto Klik kali ini saya sedikit berbagi bagaimana membuat vlog atau membuat video untuk di-upload ke channel YouTube. Bolehlah saya sedikit berbagi pengalaman-pengalaman selama ini dalam menjalani aktivitas di dunia YouTube. Nggak harus kita nunggu hebat dulu atau nunggu peralatan lengkap misalnya. Untuk peralatan-peralatan yang penting yang bisa dipakai saja. Misalnya Anda punya handphone, Anda punya kamera DLSR atau punya kamera yang lainnya, udah gunakan itu saja. Saya sendiri memang dulu hanya menggunakan video atau shooting video dengan kamera, ingat waktu itu, dengan Blackberry. Dan kualitasnya juga nggak terlalu bagus, Blackberry yang murah sehingga tidak menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Setelah itu ada perubahan, saya membeli dengan kamera prosumer. Prosumer tentu saja punya keterbatasan walaupun untuk gambar relatif sudah bagus dibanding dengan kamera handphone. Nah, lalu sekarang alhamdulillah saya sudah menggunakan kamera DLSR mungkin yang Anda lihat itu. Walaupun versinya belum tercanggih, belum yang terbaru, masih kamera jadul dan ya nggak terlalu mahal. Tetapi relatif sudah bisa digunakan untuk membuat video yang di-upload ke YouTube. Ini juga murah, dibelinya secara online, tidak sampai habis beberapa ratus ribu. Beli mic clipnya cuma 50 ribu. Lalu kita beli kabel yang panjang di modip lagi untuk masukkan ke kamera. Itu sekitar 25 ribu. Jadi sudah bisa menggunakan mic clip yang cukup panjang untuk mengambil suara ketika jauh. Untuk editing yang sangat sederhana. Masih menggunakan Movie Maker. Mungkin Anda tidak percaya, tetapi itu yang saya gunakan. Karena memang Movie Maker ini pertama gratis, kedua sangat mudah digunakan, dan ketiga sangat ringan kepada laptop. Jadi file berapapun masuk dan tidak terlalu lama untuk mengerjakannya. Jadi cocok sekali untuk pengerjaan-pengerjaan yang cepat. Ya, laptop juga ini laptop jadul sebenarnya. Laptop yang lama, tidak bagus. Kinerjanya sudah mulai melambat karena sudah tua. Tetapi apadah ya, itu saja saya gunakan. Tidak muluk-muluk, atau tidak, bukan tidak ingin yang lebih bagus. Tetapi, walaupun kita beli, belum tentu juga menghasilkan yang lebih baik dari ini. Jadi video yang saya upload di Youtube itu bukan re-upload, atau bukan video orang lain. Tapi video hasil karya tangan saya sendiri. Dari mulai syuting, dari mulai ngedit, sampai upload. Cara mengambil gambar yang saya lakukan, pertama, karena di otomotif yang difokuskannya. Pertama, saya datang ke dealer-dealer, atau ke pameran-pameran otomotif. Lalu, saya ngobrol dengan para salesnya, untuk dia menjelaskan produk otomotif yang sedang dipamerkan. Memang keterbatasan-keterbatasan. Pertama, seringkali si sales males atau malu untuk menjelaskan. Tetapi, apapun yang terjadi, apapun penjelasan dia, ya sudah kita terima saja. Lalu, saya juga sering mengambil video seperti wawancara jurnalis. Memang terbatas, tetapi itulah yang saya lakukan. Dan sekarang, video yang saya hasilkan sekitar 950 video. Itu asli semua karya saya sendiri. Untuk menghasilkan video karya kita, bukan re-upload, atau bukan supaya menghindari hak cipta orang lain. Oke, itu saja dulu ya, Sob. Untuk tips-tips bagaimana membuat video untuk YouTube atau nge-vlognya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.